Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my channel Nekat Tulen masih seputar update renovasi stadion Kanjuruhan Di awal 2024 ini Mimin akan menghadirkan kembali Untuk sekedar mengingatkan dan mengedukasi teman-teman semua mengenai renovasi stadion Kanjuruhan Jadi simak sampai habis video ini agar kalian mendapatkan semua informasi yang akan Mimin jabarkan di dalam video ini Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika Mimin upload video mengenai renovasi stadion Kanjuruhan Maupun mengenai berita arema FC dan berita sepak bola malang Serta berita-berita yang unik yang Mimin hadirkan dalam channel ini Terima kasih bagi yang sudah subscribe karena tanpa kalian Mimin bukan siapa-siapa Marilah kita simak beritanya selengkapnya Renovasi stadion Kanjuruhan memasuki tahun 2024 Banyak hal yang sudah dikerjakan oleh petiwas kita karya bersama Abi Praya Brantas Berbagai macam hal yang terlihat jelas dalam video ini adalah Penambahan struktur tulangan dari kolom-kolom pilar yang menyangga tribun Di sepanjang area stadion Kanjuruhan Berikut juga penambahan slup untuk saling mengaitkan antara kolom dengan kolom juga sudah dilakukan Hal ini merupakan penguatan struktural dari stadion Kanjuruhan sendiri Kemungkinan di masa depan stadion ini akan dibangun lagi lebih tinggi tempat tribunnya Atau tempat tribun bertingkat Maka dari itu sedari awal dilakukan persiapan untuk penguatan pada fondasi pilar-pilar yang menyangga tribun di seluruh area stadion Kanjuruhan Tentu saja ini adalah tahapan awal dari rencana jangka panjang yang akan dilakukan untuk stadion Kanjuruhan ke depannya Kemudian pengikisan dari beton bertulang yang berada di luar stadion Kanjuruhan Dinding-dinding atas sudah mulai dikerjakan Hal ini bertujuan untuk ketika memasang ornamen-ornamen yang baru bisa melekat kepada struktur pilar-pilar yang ada di stadion Kanjuruhan bagian atas Tentu saja hal ini sudah dilakukan sesuai dengan time schedule dan sesuai dengan juknis yang sudah ada Di samping itu pula empat tiang lampu utama sudah berdiri tegak di empat penjuru Berikut juga semua kondimen sudah terpasang Mulai dari tempat untuk lampu serta untuk pijakan teknisi ketika melakukan servis di sana Semuanya sudah terpasang rapi tinggal bagaimana nanti instalasi listrik akan dilakukan Jika dilihat dari dalam perbaikan juga sudah dilakukan yaitu pengurukan kembali Lapangan yang sudah diambil bagian dalamnya nantinya akan diuruk kembali Dan ditanami dengan rumput yang berstandar internasional Tidak lupa setelah ini akan dilakukan proses pembuatan aksesibilitas menuju tribun penonton Nanti juga akan dipasang atap dari tribun VVIP Serta semua kelengkapan yang ada yang sesuai dengan rencana anggaran biaya Yang sudah disepakati bersama oleh Kementerian PUPR PT. Waskita Karya Abi Praya Berantas Dan KSO Yotia tentunya Tentu saja hal ini Menunjukkan bahwa Semua pekerjaan yang dilakukan adalah sistematis Kita berharap ini akan sesuai dengan time schedule yang ada Penyelesaian akhir dari Stadion Kanjuruhan Berada di tanggal Desember Tahun 2024 ini Dan kemungkinan akan diresmikan dan bisa beroperasi lagi di awal tahun 2025 nanti Banyak hal yang perlu dicermati oleh teman-teman sekalian Mimpin akan sedikit memberikan edukasi untuk kalian Agar mengetahui informasi yang mungkin sebelumnya kalian belum tahu Yaitu mengenai kenapa dan bagaimana Stadion Kanjuruhan ini menelan anggaran yang besar Yaitu dari nilai pagu sebesar 331,5 miliar Jika kita memberikan komparasi kepada dua stadion yang ada di Jawa Timur Yaitu Stadion Doho yang ada di Kediri Tahap awal hanya memakan biaya sebesar 147,8 miliar Sedangkan Stadion Surajaya yang berada di Lamongan Di prekdisi akan menghabiskan biaya sekitar 300an miliar Sekarang kita akan bedah disini Agar kalian sedikit mendapatkan informasi dan tidak terus bertanya mengapa dan kenapa Diawali dari jenis renovasi Kalau kita lihat Stadion Doho pembangunan dari awal Stadion Surajaya, stadion yang sudah ada dirobohkan kemudian akan dibangun lagi Sedangkan Stadion Kanjuruhan hanya melakukan renovasi non-struktural saja Yang artinya struktural tetap sama dan hanya diberbaiki apa-apa yang kurang dan minor dari penilaian FIFA Agar stadion ini bisa dipakai untuk ajang sepak bola internasional tentunya Jadi Stadion Kanjuruhan ini direnovasi agar mendapatkan sertifikasi lay operasi dari FIFA Seperti itu Dan juga telah diinvestifikasi oleh Kementerian PUPR Ada beberapa hal yang memang ini harus diperbaiki Termasuk elevasi, tangga, aksesibilitas keluar masuk menuju tribun Stadion Kanjuruhan Jadi sudah beda ya teman-teman Judulnya adalah renovasi non-struktural Yang satunya pembangunan baru Yang satunya adalah merobohkan bangunan lama dan mendirikan sebuah hal stadion baru nantinya Yang berada di Surajaya, Kabupaten Lamongan Jadi seperti itu ya teman-teman bisa saksikan bahwa perbedaannya adalah yang Mimin sebutkan tadi Yang pastinya dari time schedule dan besaran anggaran itu sudah berbeda-beda Dapat diketahui Stadion Kanjuruhan adalah yang memimpin yang paling besar Karena apa? Nanti kita akan bahas setelah ini Jika kalian memiliki disiplin ilmu tentang arsitektur atau mungkin perhitungan RAB Kalian seorang estimator Kemungkinan bisa menilai hal ini dengan disiplin ilmu yang kalian punya Tetapi untuk masyarakat awam tentu harus kita bimbing supaya mereka mengerti Bahwa perbedaan anggaran itu pasti jelas terjadi Nah kenapa Kanjuruhan menelan biaya yang begitu besar Kita kesampingkan dulu dari sisi polemiknya Karena ini adalah renovasi jadi Ada sesuatu hal yang dibuang kemudian ditambah lagi Dan apa yang dibuang ini tidak bisa merusak struktural Jadi bukan asal main pakai alat berat lalu kita robohkan semuanya Kalau itu sih mudah teman-teman ya Ini dilakukan secara manual Yang jelas itu nanti adalah bengkak pada proses pembayaran pekerjanya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Adalah ada hal-hal yang memang mempunyai kesulitan tersendiri Ketika harus menghancurkan elevasi tangga untuk menuju ke dalam atau keluar stadion Itu kan tidak serta-merta bisa menggunakan alat berat yang tinggal dorong atau tinggal hancurkan saja Jadi ini harus berhati-hati agar strukturalnya tidak rusak seperti itu Nah disinilah terjadi pembengkakan biaya dan itu sudah disetujui bersama-sama Kemudian yang kita akan bahas lagi adalah sumber dana alokasinya dari mana Diketahui Stadion Surajaya Itu bersumber dana untuk perombohan dari APBD dan untuk pembangunan baru-baru menyerap dana dari APBN Dan untuk Stadion Doho di Kediri Murni Pure Pure hanya menggunakan dana APBD saja Sedangkan di Kanjuruhan Itu juga murni menggunakan dana APBN saja Jadi disini kita bisa melihat pemangku kekuasaan itulah yang menjadi titik tumpu Bagaimana dia mengatur dan mengolah semuanya Jadi jangan kalian pikir kita warga malang senang dengan keadaan ini Kecewa pasti kapasitas berkurang tidak full atapnya Tapi mau bagaimana lagi Ini proyek pusat dana dari pusat kita hanya bisa mengawasi saja melihat tentunya Tapi kalau dana ini dikerolah dari APBD Kemungkinan bisa kita melakukan hal-hal Menyampaikan aspirasi Kepada wakil-wakil yang duduk di daerah Itu yang perlu diketahui Dan kita tidak akan bahas mengenai proyek ini Larinya uangnya kemana Karena itu bukan ranah dari Mimin Seperti itu ya Kalian boleh berasumsi liar seperti apapun Tapi Mimin tegaskan disini Pemangku kekuasaan bukan dari daerah Jika yang paham mungkin akan diam Dan mengerti kemana arah Mimin melakukan sedikit edukasi ini Perlu dikarisbawahi Mimin bukan membela siapapun disini Hanya memberikan edukasi bagi teman-teman yang Terus saja selalu membandingkan Kenapa tidak sama Kenapa disana bisa disini tidak Kenapa lama Kenapa hanya begini Jadi kalian yang mempunyai hal-hal seperti itu Tolong dengarkan apa yang Mimin sampaikan dalam video ini Dan tolong cermati Agar kalian bisa sedikit menambah pengetahuan Mengenai hal ini Terima kasih Sementara hanya itu yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman Semoga bisa menjawab Apa yang menjadi unek-unek teman-teman selama ini Dan tentunya Setelah menurut juruhan Mimin harapkan agar segera bisa dipakai lagi Sehingga bisa digunakan sebagai tempat Mengaisi rezeki bagi ribuan orang Tentunya nantinya ya Kita tidak bisa Menghakimi seseorang Menghakimi sesuatu Tanpa Ada bukti yang jelas Itu Sangatlah tidak baik ya teman-teman Kalian bisa bebas berpendapat Karena ini Adalah negara demokrasi Tapi Tentu saja komentar kalian akan mencerminkan Sepintar apa kalian sesungguhnya Jadi Bejak-bejaklah berkomentar Jika paham Mengenai apa yang Mimin sampaikan dalam video ini Mimin Ucapkan terima kasih atas pemahamannya Mimin tidak membela siapa-siapapun Di dalam sini Dan Mimin tidak mendapatkan apa-apa Kecuali hanya hasil dari Monetisasi youtube saja teman-teman ya Terima kasih telah menghasilkan sampai akhir Salam satu jiwa Semoga renovasi ini Segera cepat selesai Dan bisa Membanggakan Persekolahan Malang Raya Terima kasih telah menonton